Hai Youtube, selamat datang kembali di YouTube channel, Vinar Tanto Nah jadi hari ini karena bulan depan udah puasa Jadi gue mau ngebahas pola makan dan suplemen yang menurut gue kalian butuh Saat berpuasa Nah jadi untuk pola makan dan suplemen yang kalian butuh untuk puasa Sebenernya kita bahas dari pola makan dulu Karena pola makan itu yang menurut gue lebih essential Dan suplemen itu adalah opsional ya Jadi satu itu penting banget, wajib, which is pola makan Suplemen itu opsional Jadi nanti gue jelasin apa hubungannya kayak gitu Nah jadi pertama yang gue mau bahas adalah dari pola makan Ketika kita puasa Sebenernya pola makan itu hanya jam aja yang dibatasin Kita beruntung banget, kita tuh tinggal di Indonesia Dimana mataharinya itu sekitar jam 6-an itu tenggelam Bayangin aku udah kalahin yang tinggal di luar negeri Jadi dia tuh Kalau misalnya lagi summer, bulan-bulan summer Itu dia tenggelamnya tuh bisa sampai jam 9 malam Kayak waktu gue di UK jam 10 malam makan baru tenggelam Jadi dia puasa aja jauh lebih lama kayak gitu Nah Balik lagi yang kayak gue bilang Puasa itu hanya pembatasannya makan Dan kita emang gak boleh minum Kita gak boleh makan Tapi ketika kita juga ada jam makan Misalnya kayak saur pas buka Dan setelah buka kan sampai saur lah Itu kan kita boleh makan terus Ibaratnya kayak gitu Nah jadi Untuk pola makannya Kalau saran gue sih Intinya tetap sama Yang penting sesuai dengan kalori kalian Kalori kalian itu lagi bulking Atau lagi cutting Atau misalnya kalian lagi fat loss buat cowok Atau misalnya lagi kalori maintain Tergantung goal kalian itu apa Kalau misalnya emang Kalian bisa lagi bulking Ya kalau bisa kalian tetap memenuhi kalori kalian Nah emang cukup susah Karena Kita makannya kan dibatasin Paling cuma sahur Udah gitu buka Udah gitu paling kita latihan Udah gitu 1 kali makan lagi Udah gitu bisa tidur kan Karena udah jam 11an Jam 10an kurang lebih Mungkin kalau kalian memakan 4 kali gak masalah Tips pertama gue adalah Jangan panik pas puasa Karena ingat balik lagi Kalori cukup Dan protein cukup Contoh Misalnya Seseorang ini cowok ya Mungkin dia beratnya sekitar 80 kilo gitu Dan dia lagi mau Membentuk masa otot gitu kan Otomatis Dia memiliki asupan kalori harian itu Kurang lebih di minimal itu 2400an lah Itu udah kalori maintain dia gitu Itu kalian bisa cek di aplikasi juga Nah Jadi pastinya selama dia puasa Dia tetap bisa makan 2400 kalori Dan dia juga bisa memenuhi protein hariannya Ingat protein harian itu yang idealnya adalah 2 kali dari berat badan Jadi bisa layak kalau 80 kilo Ya kurang lebih dia butuh 160 gram per hari Jadi dari pakan sahur Sampai buka Sampai setelah itu di olahraga Makanan yang pokoknya sampai dia totalin Itu kurang lebih harus Kurang seimbang Antara kalori dan proteinnya Tapi karena pola makannya dibatasin Kita pun mengalami kesulitan Untuk memenuhi asupan kalori kalian Karena itu Suplemen yang Menurut gue Gue sarankan Adalah gainer Ketika misalnya kalian puasa Itu gue sarankan banget Hampir ke seluruh orang Ketika kalau misalnya cowok Puasa itu minum gainer Kenapa? Otomatis kalau cewek Untuk memenuhi asupan kalori harian Walau makannya cuma 3 kali Cewek itu lebih gampang Misalnya cewek paling rata-rata Sampai 1500 sampai 2000 Itu 2000 tuh udah yang Ceweknya tinggi banget Tapi rata-rata tuh 1500-1800 Kalau misalnya cewek Tandai dia Misalnya sehari makan 3 kali Sahur buka Dan mungkin satu kali lagi Setelah buka gitu 600, 600, 600 Itu dia dapet 1800 mungkin ya Tapi kalau cowok Misalnya yang dia butuh Sampai 2500, 3000 Yang rambut segitu Yang lagi emang bulking Atmobiles muscle Atau bahkan buat kamu pengen lagi jaga masa otot Dia mereka merasa kayak Oh gue buat makan segitu banyak Dalam satu suite Itu susah banget Nah kalian juga harus tau Untuk suplemen ini Kenapa gainer gue rekomen Karena badan kita itu Kalau misalnya kita udah rajin olahraga Tapi nutrisi kita kurang Protein kita kurang Kalori kita kurang Malah otot kita gak terbentuk Bahkan Banyak banget yang lagi puasa tuh Dia masih lost Jadi masa ototnya berkurang Karena asupan nutrisi atau kalorinya kurang That's why Ada gainer Kenapa? Kalau gainer itu misalnya kita sekali minum aja Udah bisa 500-1000 kalori Jadi dia tuh sangat-sangat ngebantu banget Contoh Misalnya kamu apa sahur Mungkin kamu mau 500 kalori Udah gitu kamu Seseatnya minum susu 500 kalori Itu kamu udah 1000 Pas buka Kurang lebih Kita kan mau latihan juga Dan ketika kita mau latihan Otomatis kita perlu Yang paling liquid Dan cepat serap Yang pasti ada gulanya Ada karbonnya Ada proteinnya Which is Itu gainer jawabannya Karena gainer itu udah semua Dan itu liquid gitu Jadi misalnya pas buka Kalian mungkin bisa latihan Banyak banget yang latihan 30 menit sebelum berbuka Dan misalnya setelah Udah buka Kalian Gue saranin kayak Kalian bawa shaker Udah ada isi gainernya Tinggal tuang air Kalian langsung minum Terus ujung latihan lagi Itu jauh lebih gampang Dibanding kayak misalnya Kalian mau latihan Tapi tiba-tiba kayak Aduh gue harus ke depan dulu Makan dulu Gini-gini Itu kan take time Karena banyak banget orang yang menunggu berbuka Itu bingung mau ngapain Saran gue kalian Kalau misalnya udah mau berbuka Mungkin 20 menit sebelum berbuka Ya boleh lah stand by di gym dulu Atau mungkin otay hewe ke gym Siap-siap berganti baju Dan udah sisa kurang lebih 20 menitan Nanti disana Sambil latihan-latihan Gak berasa 1-2 alat udah buka Nah kalian bisa langsung tuh Berbuka dengan gainer Setelah habis gainer Kalian makan lagi Itu kan udah membantu Memenuhi kalori harian kalian Kurang lebih dengan gainer sendiri aja Kalau kalian minum Itu kita bisa hit 1000-1500 kalori Dengan mudah Dan proteinnya juga udah banyak Kalian kurang lebih Kalau misalnya cowok gue 2500-13000 Itu kalian tinggal makan Another 1-500 kalori Dan itu masih mungkin Bahkan kalian bulking Pas lagi puasa Itu mungkin dengan ada Si gainer ini Nah Jadi balik lagi Kalau misalnya kita rangkum Ketika pola makanan untuk puasa Kalian jangan takut Karena balik lagi Yang penting adalah Komposisi makanan kita Total seharian itu gimana Ingat pola makanan itu Dilihat satu keseharian Baik dari komposisi makronya Kalori dan protein Cuman kalau menurut gue Fokusnya itu di kalori dan protein aja Karena Kalau misalnya kalori udah bener Proteinnya cukup Nanti karbon sama fat Nanti bisa adjust sendiri sih Gimana Kalau emang mau retail banget Apa yang emang lebih bagus Gitu Dan supplement yang gue saranin Misalnya buat kalian Baik cowok ataupun cewek Kalau cewek sih jarang ya Cewek biasa gampang ya Gue bilang Mungkin lebih ke cowok Kalau emang kalian misalnya Pengen menjaga masa untuk kalian Biar gak masih lost Itu saran gue kalian Pake gainer So that's all the tips for me Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Pastiin Kalian jangan lupa klik subscribe Sama klik ring Bila ada semping ya Kalau kalian suka videonya Thank you Bye-bye